Intro Kapol Sek Medan Area Kompol Kristian Sianturi bersama Camat Medan Denai Hendra Asmilan menyerahkan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat miskin di aula kantor Camat Medan Denai Jalan Pancasila ke Camatan Medan Denai, Kota Medan. Salah satu peserta penerima PKH mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan dalam program keluarga harapan. Kapol Sek Medan Area bersama Camat Medan Denai juga langsung mengunjungi Ewarung. Camat Medan Denai mengatakan di wilayah Kecamatan Medan Denai ada 6 Ewarung bagi penerima kartu keluarga sejahtera. Ke 6 Ewarung tersebut ada di Jalan Menteng 7 Gang Seroja, Jalan Menteng Raya Gang Rahayu, Jalan Jermal 5, Jalan Panglima Denai Gang Rawa, Jalan Tangguk Bongkara 9, dan Jalan Mandala Bypass. Kapol Sek Medan Area, Kompol Christian Sianturi, saat mengunjungi Ewarung menyampaikan pesan kepada pemilik Ewarung bahwa Polri ikut mengawasi. Ia mengingatkan kalau sampai ada penyelewangan dan penyalahgunaan bisa diproses hukum. Selanjutnya, Kapol Sek Medan Area bersama Camat Medan Area, Ali Sipahutar, mendatangi Ewarung yang berada di Kecamatan Medan Area. Camat Medan Area mengatakan ada 4 Ewarung di Kecamatan Medan Area, yakni di Jalan Puri Gang Kemuning, Jalan Medan Area Selatan Lorong 1, Jalan AR Hakim Gang Setia Kawan, dan Jalan Bermegang Panjang. Hari ini adalah penyaluran untuk gabungan dan KKS sebagai berima bantuan BKA. Jadi ini untuk di Kecamatan Medan Area ada 400 yang mau didistribusikan. Jadi untuk hari ini, dan 4 hari kemudian itu akan diberi jadwal selama 4 hari dalam buka, penyaluran, dikutabungan dan KKS. Semua Ewarung dipasangin sepanduk sebagai tanda dan memudahkan peserta program Keluarga Harapan. Dari Medan, Sofata Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!